BKPC Expo Sejumlah perusahaan eksportir dan UMKM dari Provinsi Bantau mengikuti BKPC Expo dengan tema sinergi pelayanan ekspor di pelabuhan yang digelar oleh Balai Karantina Pertanian Celegon atau BKPC pada minggu 12 Maret. Kegiatan BKPC Expo ini berupa pameran yang menampilkan produk olahan hasil pertanian yang diminati oleh pasar ekspor. Beberapa diantaranya adalah pemanfaatan kulit gandum menjadi polart atau pakan ternak, kemudian daun talus rajang sebagai tembakau, kopi, vanili, cengkeh, dan gula aren. Juga ditampilkan buah talus beneng asli pandegelang yang diolah menjadi keripik maupun tepung yang cukup diminati pasar ekspor di beberapa negara seperti Amerika, Jepang, Cina, Malaysia, Korea, dan Singapura. Pela Badan Karantina Pertanian Bambang menyampaikan harapannya, agar masyarakat bisa melihat banyaknya peluang dan kemudahan usaha dengan memanfaatkan produk pertanian lokal menjadi produk diminati pasar luar negeri sehingga mendorong tumbuhnya peningkatan ekspor. Ketika negara-negara lain itu butuh mengimpor produk tertentu dari Indonesia, yang ditanya itu Badan Karantina. Oleh karena itu, info-info itu menjadi sangat penting kita sebarguaskan kepada dunia usaha, kepada pelaku, kepada petani untuk memproduksi produk-produk yang sebenarnya diminta itu. Pada kegiatan ini, Balai Karantina Pertanian Cilegon juga melakukan sosialisasi kemudahan ekspor-impor di kantor pelayanan terpadu di kawasan Pelabuhan Banten yang secara signifikan berhasil mendorong peningkatan ekspor komoditas pertanian. Berdasarkan data Balai Karantina Pertanian Cilegon pada 2021, nilai ekspor tercatat mencapai 2 triliun rupiah, sedangkan di tahun 2022 mencapai 3,2 triliun rupiah. Dan jangan bosan kalau saya sering-sering datang.